Intro Kepala Desa Cikopomayak Saprudin bersama Sekretaris Desa dan BPD meninjau langsung ke lokasi Sarana Ayo Bersih di Kampung Pasir Nangka RT 04 RW 06 Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogot Dalam kunjungannya Kades mengecek langsung secara detail apa yang menjadi kendala sehingga layak dan bisa dimanfaatkan kembali oleh warga setempat Jadi begini, kami pemerintahan Desa Cikopomayak 2020 itu menganggarkan 5 titik itu untuk Sarana Ayo Bersih untuk warga yang pertama di Kampung Ranca, di Bonek, di Pobuaran di Cibiu dan di Bojung Tengah dan yang ini di Kampung Pasir Nangka RT 04 RW 06 yang kemarin, Alhamdulillah yang waktu di Kampung Ujung Tengah ketika ada laporan ke saya, waktu itu saya bilang kan ketika memang program kami 2020 itu selesai, kami pasrahkan ke warga masyarakat silahkan itu dipelihara, dinikmati Alhamdulillah waktu itu syukuran juga saya disini makan lewat sama Pak RT nanti silahkan ke warga masyarakat apabila ada kerusakan itu silahkan diperbaiki penerbangan ada wangkasnya contoh yang di Bojung Tengah kemarin ada kerusakan laporan ke saya ada wangkasnya saya nambahin Alhamdulillah waktu itu ya cuman harapan saya ini memang kalau memang ini harus diperbaiki insya Allah insya Allah kita upayakan akan diperbaiki mudah-mudahan ketika memang sebenarnya kita akan musim kemarau ini mungkin warga masyarakat pasti membutuhkan sekali kalau memang musim hujan ya memang pakai sumurnya masing-masing ketika dua minggu atau satu minggu sudah tidak hujan, warga masyarakat ini membutuhkan sekali insya Allah kami akan perbaiki sebetulnya bukannya tidak respon ya itu memang kami kebetulan ya menganggarkannya dari mana dulu ya ini kan lagi kesulitan begini ya itu juga kemarin yang di Bojung Tengah Alhamdulillah tambahannya dari uang pribadi saya insya Allah kami akan mereafiskan ini untuk perbaikan lah di tempat yang sama ketua RT 04 Darles Sembiring mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala desa Cikoko Maya yang sudah tanggap dan sudah menyikapi tindak lanjut untuk perbaikan sarana MCK mandi cuci kapus yang ada di RT 04 saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah desa terutama kepada Bapak Saprudin yang telah tanggap dan sudah menyikapi atas tindak lanjut untuk perbaikan sarana MCK yang ada di RT 04 06 ini yang mudah-mudahan harapan saya sebagai ketua RT agar MCK ini akan segera direlasikan dan dibetuli untuk kepentingan masyarakat dan saya juga mengharap agar Bapak Kepala Desa Bapak Saprudin juga atas adanya kejadian ini mudah-mudahan selalu siap tanggap bukan hanya untuk di wilayah RT 040 ini saja namun seluruh desa Cikoko Maya ketika ada permasalahan agar selalu siap tanggap dan selalu disikapi dengan benar mungkin itu saja dari saya anak Neswani BPD Desa Cikoko Maya Alhamdulillah pada hari ini sedang melihat itu FDK yang berada di wilayah RT 04 06 yang dibangun di tahun 2020 Walaupun kami bersetak kepada desa, kemudian juga harapan kami, terutama barangkali dari pemerintahan desa, agar selalu memperhatikan apa saja yang bisa dipergunakan kepada masyarakat. Juga terlupa kepada masyarakat desa CK Pembelak juga tentang MCK ini, perawatannya tidak terlalu mengadalkan kepada desa, karena barangkali anggaran desa pun tidak bisa setiap saat diambilkan untuk perawatan. Tetapi karena ini merupakan aset desa, kemudian yang dihibahkan kepada masyarakat, kami berharap kepada masyarakat juga untuk merawat bersama-sama, baik masyarakat ataupun dari pemerintahan desa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi, terima kasih kepada semuanya, kepada warga juga, kami menutupkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya, MCK ini setelahnya nanti ada perbaikan, masyarakat, beserta pemerintahan desa dapat merawat bersama-sama. Dari Kejamatan Jasinga, PPN TV Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!